Jadi gimana nih, ideanya untuk kita menyiapkan kotba dan dibantu dengan AI Pak Benny punya resep untuk bisa dibagikan kepada para peserta? AI itu alat ajaib yang bisa membantu kita dalam persiapan kotba secara efektif dan efisien Jangan tinggalkan, jangan jauhkan AI juga bisa memberi banyak informasi, banyak analisis yang kita tidak bisa lakukan dengan cepat Misalnya analisis kata Saudara ya, kalau kita belajar Yunani, Ibrani disuruh parsing Sekarang gak usah, tinggal tolong analisis kata Yesaya 6 ayat 8 misalnya Keluar semua dengan arti-artinya Nah saya malah berpikir loh Saudara Kalau begitu, kalau Saudara dosen-dosen bahasa di STT Perlu dirubah caranya Gak usah suruh menghafalkan voket yang membuat stress Dua minggu, lupa semua Saudara-saudara tau tidak, Saudara yang bisa ingat Yunani dan Ibrani bertahun-tahun Cuma dua orang Satu dosen Yunani, yang kedua dosen Ibrani Itu aja, yang lain lupa, dokter-dokter yang pernah lupa Nah apakah mahasiswa kita diharuskan, diwajibkan untuk menghafalkan voket Yang perlu barangkali, karena itu sudah bisa dikerjakan oleh AI zaman sekarang Yang perlu adalah pemahaman grammar ini, tensis ini artinya apa, lalu maknanya apa, itu barangkali ya Ini pemikiran saya saja Saudara Sehingga fokus daripada mahasiswa kita di STT, lebih kepada fokus penguasaan daripada soft skill Daripada hal-hal begini yang tidak ada gunanya Saudara, suatu kali saya berbicara sama anak saya yang sedang nyetir Kamu tahu tidak, saya berkata begitu Kakak saya itu hafal peta Jakarta, luar biasa dia tahu jalan-jalan Oh ya, luar biasa dong dia Terus kemudian dia bilang begini, tapi sekarang gak ada gunanya Pak ya Betul gak ada gunanya Saudara, ada Google Maps, buat apa lagi hafalin Dia lebih tepat Nah Saudara, oke, itu yang saya maksud AI, pergunakan Jangan ditinggalkan, jangan dijauhi Tapi kita tahu batasannya Apa yang boleh, apa yang tidak boleh Apa yang akan merusak diri kita sendiri Itu yang harus dihindari Begitu Bu Jelia Ya, terima kasih Pak Silahkan Pak Max Ya, untuk lanjutkan yang Pak Benny bilang Tapi hati-hati seperti Google Maps Sekarang gak ada siapapun yang mengerti navigasi Skill hilang Seperti hitung dengan jari Tapi bagaimana kalau hitung di atas ratus Atau multiplicasi atas se-sibu Wah, hilang Dan itu penting untuk punya dasar fondasi Jangan sampai AI menukarkan fondasi dan skill-skill dasar Kalau saya punya istri yang pintar untuk omong dengan orang-orang Apakah berarti setiap kali bertemu orang Dia lakukan semuanya dan saya malas-malas Tak mampu dan tak akan mungkin lagi Omong dengan orang Ya gampang, enak Tapi tak sehat atau benar Dengan cara yang mirip Jangan sampai AI menukarkan Dan menghilangkan skill-skill dasar saya Lebih lagi skill untuk menggalikan firman Mengerti firman Dan setelah itu nyampaikan itu So itu yang saya akan omong Tadi ada Benny yang omong sesuatu tentang alat Dan ini alasan yang baik untuk saya share screen lagi Karena saya punya sesuatu Karena dengan AI Tadi Effie sudah bilang Itu mengubah segala-galanya Dan saya akan share screen ini Khusus tentang alat AI adalah alat Alat seperti apa So AI betul Itu satu alat Untuk persiapan kota Seperti semua bilang alat bantuan Jangan tukar skill dasar Tapi alat seperti apa Untuk itu saya memainkan kata AI Ada berapa banyak jenis AI Semua orang tahu Ada Open AI Barred AI Perplexity Cloud Ada Edibing Ada banyak jenisnya Sampai di mana-mana Ada AI kecil dan besar yang muncul Tetapi itu alat apa Untuk apa AI Atau AI AI itu alat iblis Berapa banyak kali Pendeta sampai even mengkotbah Awas Ini akhir zaman Apakah AI itu alat iblis Dan jujur Kalau saya malas Dan hanya pakai AI Untuk siapkan kota untuk saya Itu jadi alat iblis Mungkin kota itu kualitas bagus Tetapi dalam hatiku Sedang menghancurkan Relasi saya dengan Tuhan Apakah AI Adalah alat iblis Dan saya tidak punya waktu Untuk ceritakan Berapa banyak caranya Sama dengan dulu Gadgetku Itu untuk apa Gadget for God Atau gadget untuk ego Dan segala hal yang tidak benar Well AI Itu alat iblis Atau Itu alat injil Untuk menyampaikan kabar baik Untuk Berdiri di depan orang banyak Atau sedikit Untuk firman Untuk injil disampaikan Itu akan alat iblis Atau alat injil Lebih daripada itu Alat injil Untuk AI For God Dalam segala Cara pemakaiannya Sama dengan sabda Sudah memperjuangkan lama IT for God Itu bisa pakai untuk Seberapa banyak hal yang Jelas bukan untuk Tuhan Tapi Perjuangkan IT for God Kalau pendeta Atau jemaat Tidak punya sikap AI ini Untuk Tuhan Untuk kerajaannya Untuk tunjuannya Untuk apa yang dia ingin lakukan For his kingdom His people And his purposes Maaf Itu pasti akan salah dipakai Now Kalau sudah punya sikap ini Dan mengerti alat untuk apa Dengan tunjuan utama apa Dan itu jadi alat untuk Persiapan kotba dengan baik-baik Tapi alat yang sama Pisau Bisa dipakai untuk Siapkan makanan Dan luar biasa baik Atau Jadi alat pembunuh Sampai pembunuh diri Hati-hati AI Tidak jadi pisau Yang membunuh Atau mengeluka diri Oke Ya Terima kasih banyak Pak Max Untuk tambahannya Pak Benny sudah menuliskan buku Tentang tujuh langkah Menyusun kotba Nah Bisakah Pak Benny memberikan Beberapa hal Yang tadi Pak Benny bilang Ada yang bisa dibantu Dengan AI Ada yang harus dilakukan oleh Pak kotba sendiri Pertama-tama Saya mau memperkenalkan Ini Buku yang saya tulis Tujuh langkah Menyusun kotba Yang mengubah kehidupan Kotba Expository Atau Biblical Preaching Nah saudara di dalam kotba itu Saya membagi Ada tujuh langkah Kalau kita menyusun kotba Dengan baik Prosedur yang benar Hasilnya juga Kemungkinan besar akan benar Pertama bergantung pada Roh Kudus Saudara bergantung pada Roh Kudus itu sebetulnya Bukan langkah Tapi posisi dasar Yang akan Mengiringi semua langkah ini Jadi saudara Tidak ada yang dihasilkan Di dalam kotba Kalau kita tidak bergantung Pada Roh Kudus Karena Roh Kudus lah Yang punya firman Dia lah yang Menginspirasikan Para penulis Dia yang mengerti Maksudnya Oleh karena itu Ketergantungan kita itu Harus ketat sekali Doa Kotba Lebih banyak dihabiskan Selain Persoalan intelektual Tapi persoalan Penyerahan diri Seluruh intelektualitas kita Kepada Kepada Alah Roh Kudus Jadi doa Jadi kotba itu Bukan cuma persoalan intelekt Tapi persoalan hati Yang mau berserah Hati yang berdoa Hati yang memohon Hati yang Untuk Meminta hikmat dari Tuhan Artiteks ini apa Oleh karena itu Di sini Saudara AI tidak berfungsi Kalau menurut saya Tidak berfungsi Karena peranan itu Tidak bisa diambil oleh mesin Saudara Ironis sekali ya AI bisa memberitahu kita Pengetahuan tentang kebenaran Tapi AI itu sendiri Sebetulnya mesin Yang tidak tahu tentang kebenaran Yang dia tahu adalah Data-data Yang diinfo ke dia Yang dimasukkan Yang tahu kebenaran itu Adalah sang Kebenaran Yaitu Allah sendiri Lalu dalam memilih teks Saudara Saya kembali lagi Dalam memilih teks AI menolong sekali Saudara Di dalam memilih teks Ada beberapa Kemungkinan kan terjadi Bisa teks dari Gereja Bisa teks dari kita Bisa teks Bebas saja Bebas saja gitu Saudara ya Nah AI membuat Kita lebih mudah Kalau kita mempunyai Satu topik yang sulit Katakanlah Di prom Saudara Saya mendapatkan Kotbah tentang Katakan LGBT Setuju atau tidak Menurut pandangan Kristen Menurut kamu Teks-teks Apa yang biasa Diangkat Untuk menjadi dasar ini AI memberi gambaran Yang lebih Luas lagi Bagus Saudara Lebih cepat kita Lalu dalam menemukan Amanat teks Saudara Amanat teks itu Prosedur Exegesis Nah AI membantu Saya pernah mencoba Atau bukan mencoba Saya memang sering mencoba Saudara Menggunakan AI Sebagai alat bantu saya Saya bilang Tolong dong Saya mau khotbah Ya saya 61-11 Berikan saya Latar belakang Kitab ya saya Latar belakang Teks ini Kemudian Berikan saya Struktur teks Ya saya 61-11 Kemudian Pesan utamanya apa Langsung dapat Amanat teks Tapi hati-hati Saudara Belum tentu AI benar Belum tentu AI sependapat Dengan kita Secara teologis Belum tentu Lalu menyusun Amanat khotbah Oke Saya berkata Saya sudah dapat Tema sentral Yang kamu berikan Saya mau khotbah Kepada kamu Millenial Bisa gak kamu Nyusun amanat teks Ini menjadi relevan Menjadi makna Teologis Yaitu amanat khotbah Dengan bahasa Millenial Wah disarankan Keren-keren Saudara Lalu merancang Kerangka khotbah juga Bisa Saudara Tolong dong Buatin kerangka khotbah Lalu mengembangkannya Gimana Semua disajikan Lalu menyusun Pendaluan dan penutup Kalau saudara Mau singkat Sudah gak usah Susah-susah Tulis saja dari awal Tolong buatkan Saya khotbah Dari SNM Satu sampai sebelas Kelar semua Tapi bukan Ini yang harus kita kejar Alat bantu itu Untuk membuat kita Lebih efisien Dalam waktu Tapi Tidak mengurangi Relasi kita Dengan Tuhan Itu yang penting Oke Bu Yulia Mudah-mudahan Dapat gambaran Ya Terima kasih Pak Bapak Ibu Kan sangat menolong Sekali Kalau Bapak Ibu Juga punya Satu Langkah-langkah khotbah Mungkin gak Semuanya tujuh langkah Ada beberapa orang Yang punya resep Yang berbeda-beda Bapak Ibu Yang selamanya Sudah punya resep Yang berbeda-beda Mungkin yang tidak Sama persis Dengan apa yang Pak Benny sampaikan Mungkin mulai Dilihat satu persatu Dievaluasi Langkah ini Bagaimana yang bisa Dilakukan dengan EM Bagaimana yang tidak bisa Yang harus saudara Lakukan sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton